Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa walah amma ba'du Persahabatku sekalian Untuk kisah cerita Nabi Nuh alaihi salam kali ini Sudah berjalan Atau memasuki episode ke delapan Atau sudah menginjak episode yang terakhir Untuk itu bagaimana kisahnya Mari kita saksikan bersama-sama Monggo Seperti yang diseritakan oleh Al-Imam Al-Sa'alabi Saat dunia ini Hanya tersisa Nabi Nuh Beserta putera, puteri dan cucu-cucunya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menyuruh Nabi Nuh alaihi salam Untuk menanam Buah yang dimilikinya Dan Nabi Nuh alaihi salam Waktu itu hanya memiliki satu karung Buah anggur Dan Nabi Nuh alaihi salam Mencari buah anggurnya Untuk ditanam Mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan saat mencari buah tersebut Nabi Nuh alaihi salam Tak menemukannya Kemudian Nabi Nuh mendatangi putranya Yang bernama Sam Dan menanyakan Wahai Sam Saya mencari buah anggur Yang saya simpan di dalam kota Tapi tidak ada Kemana ya Apakah kamu yang mengambilnya Sam Jawabnya Sam Saya tidak tahu Bapak Saya tidak mengambilnya Dan kemudian Malaikat Jibril Turun Dan mengabarkan Atau memberitahukan kepada Nabi Nuh alaihi salam Wahai Nuh Anggurmu itu dicuri oleh iblis Sana pergi Datangi iblis Lalu Nabi Nuh alaihi salam Mendatangi si iblis Dan langsung berkata Hai iblis Mana anggurku yang kau curi Sini Kembalikan kepada aku Kata iblis Ah tidak Tidak Gak bisa Wahai Nabi Allah Tak kembalikan Asal kamu Mau Membaginya Buat saya Kata Nabi Nuh Baiklah Kalau begitu Kamu boleh Mengambil sisanya Sepertiga dari Karung anggur itu Kamu ambil Dan sisanya Kembalikan kepada saya Jawab Nabi Nuh alaihi salam Kata iblis Yang gak fair dong Nabi Allah Masa saya Hanya dapat Sepertiganya Kata Nabi Nuh Begini saja Iblis Udahlah Yang dua Pertiga Buat kamu Dan sisanya Sepertiga Kamu perikan Kepada saya Jawab Nabi Nuh Alaihi salam Dan si iblis Pun mau Lanjut ceritanya Berkata Syekh Kamaluddin Ad-Dumairi Di dalam kitab Hayatul Hayawan Saat iblis Menanam Buah anggurnya Lalu si iblis Menyirami Buah anggur tersebut Dengan Darah Burung Merak Yang disembelinya Dan saat Sudah keluar Daunnya Si iblis Lalu Menyirami Lagi Dengan Darah Monyet Pokoknya Pupuknya Anggur Tanaman iblis Ini Darah Semua Kemudian Saat Anggur Ini Mulai Berbuah Si iblis Menyirami Lagi Memakai Darah Singa Dan ketika Buahnya Sudah Matang Mau Dipetik Disirami Lagi oleh iblis Lagi Dengan Darah Babi Maka Apabila Seseorang Meminum Homer Atau Arak Anggur Merah Yang selalu Memabukkan diriku Kata lagu Megizet Maka dia Akan Terkena Efek Sifat Dari Empat Hewan Tersebut Burung Merah Monyet Singa Dan Babi Karena Proses Asalnya Danamannya Itu Dari Iblis Dan Apabila Seseorang Memakan Buah Anggur Secara Murni Maka Efeknya Akan Menyihatkan Bagi Tubuh Kita Karena Prosesnya Itu Asalnya Yang Menanam Nabi Nuh Alaihissalam Kita Lanjut Ceritanya Wahai Saudaraku Berkata Ka'abul Akhbar Seorang Ulama Ahli Tarikh Saat Umur Nabi Nuh Alaihissalam Sudah Sangat Tua Dan Ajalnya Sudah Semakin Mendekat Nabi Nuh Alaihissalam Memanggil Manggil Putranya Dan Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Supaya Panggilannya Itu Didengar Oleh Para Putranya Lalu Kemudian Nabi Nuh Alaihissalam Naik Ke Atas Bukit Atau Gunung Yang Tinggi Dan Mulai Memanggilnya Pertama Dipanggilnya Sam Wahai Sam Datanglah Kemari Dan Tak Berselang Lama Sam Datang Menemui Ayahnya Atau Bapaknya Nabi Nuh Alaihissalam Kemudian Nabi Nuh Memegang Tangan Sam Dan Mendoakannya Ya Allah Berkahilah Putraku Sam Dan Anak Cucunya Jadikanlah Dari Diri Mereka Kenabian Dan Kekuasaan Maka Maka Dan Dari Keturunan Sam Itu Ada Yang Bernama Arfahshad Dan Dari Keturunan Arfahshad Lahir Para Nabi Dan Orang-orang Salih Juga Orang-orang Raja-raja Yang Mempunyai Kekuasaan Dan Kemudian Nabi Nuh Memanggil Manggil Ham Putranya Yang Kedua Akan Tetapi Ham Tidak Memenuhi Panggilan Bapaknya Lalu Nabi Nuh Berdoa Ya Allah Jadikanlah Anak Cucu Ham Orang-orang Yang Rendah Dan Wajahnya Hitam Dan Jadikanlah Mereka Budak Dan Pelayan Bagi Anak Cucunya Sam Dan Dikatakan Ham Itu Mempunyai Seorang Putra Bernama Misrayam Dan Saat Mendengar Doa Kakeknya Itu Alias Nabi Nuh Alaihissalam Misrayam Lalu Datang Mendatangi Nabi Nuh Kakeknya Dan Berkata Wahai Kakekku Sungguh Saya Yang datang Mewakili Bapak Saya Lalu Nabi Nuh Alaihissalam Memegang Tangan Misrayam Cucunya Dan Berdoa Ya Allah Sebagaimana Cucuku Memenuhi Panggilanku Berkahilah Dia Dan Anak Cucunya Dan Tempatkanlah Mereka Di Bumi Yang Penuh Berkah Yang Menjadi Pusatnya Negara Dan Menjadi Penolong Bagi Para Hemba Yang Mempunyai Sungai Terbaik Maka Misrayam Menempati Wilayah Tersebut Dan Akhirnya Tempat Ini Tempat Itu Menjadi Negara Yang Sesuai Dengan Nama Beliau Yaitu Misrayam Atau Sekarang Mesir Mesir Itu Juga Masih Wilayah Afrika Dan Keturunannya Itu Disebut Kaum Kipti Itu Di Dalam Kitab Ini Kitab Badai Zuhur Lalu Nabi Nuh Memanggil Yafuz Dan Si Yafuz Tak Memenuhi Panggilan Bapaknya Dan Kemudian Nabi Nuh Berdoa Ya Allah Jadikanlah Keturunan Yafuz Orang Orang Yang Buruk Dan Benar Saja Yafuz Menurunkan Anak Cucu Salah Satunya Adalah Ya Ajud Wema Jud Dan Juga Menurunkan Orang-orang Dari Bangsa Turki Ada Satu Kisah Menarik Wah Sahabatku Sekalian Saat Nabi Nuh Alayhi Salam Memanggil Manggil Putranya Yaitu Ham Dan Ham Tak Memenuhi Panggilan Nabi Nuh Karena Memang Dia Sedang Enak Tidur Dengan Istrinya Tak Lama Kemudian Istrinya Ham Tersebut Hamil Kemudian Melahirkan Dua Bayi Laki-laki Dan Perempuan Lalu Saat Ham Melihat Kedua Bayinya Ham Terkejut Karena Melihat Kedua Bayinya Tersebut Berkulit Hitam Kemudian Ham bertanya Kepada Istrinya Bu Apakah Ini Bayiku Bu Benar Ini Anakmu Mas Tata Istrinya Sam Karena Memang Ini Berkat Doa Bapakmu Yang Mendaakan Keturunan Mu Berkulit Hitam Jawab Istrinya Dan Si Ham Tadi Langsung Kabur Lari Karena Tak Menerima Alasan Istrinya Dan Di Waktu Yang Lama Saat Kedua Anak Tersebut Sudah Tumbuh Dewasa Mereka Berdua Pergi Mencari Bapaknya Ham Berjalan Sampai Ke Di Pinggiran Sungai Nil Dan Singkat Cerita Keduanya Menetap Di Sudan Lalu Melahirkan Keturunan Keturunan Yang Berkulit Hitam Sekarang Sudah menjadi Wilayah Benua Afrika Ada pun Yafus Dia kemudian Pergi Bersama Anak Cucunya Ke Wilayah Timur Mungkin Kalau Sekarang Benua Asia Dan Yafus Itu Mempunyai Lima Orang Anak Bernama Jauhar Bataros Mayasheh Sanaf Dan Sakwil Jauhar Itu Melahirkan Kaum Bangsa Sakolib Atau Kalau Sekarang Itu Mungkin Andalusia Atau Sepanyol Dan Melahirkan Juga Bangsa Romawi Kalau Sekarang Itu Italia Dan Bataros Melahirkan Kaum Bangsa Turki Dan Khazr Khazr Itu Kalau Sekarang Mungkin Rusia Ukraina Kazakhtan Dan Lain-lain Dan Masyayih Mayasheh Itu Melahirkan Kaum Bangsa Ajami Kalau Sekarang Jawa Cina Dan Lain-lain Ajam Nanti Anda Kita Semua Mungkin Keturunan Masyayih Mayasheh Kalau Keturunan Sam Mungkin Enggak Ada Para Arab Dan Sanaf Itu Melahirkan Kaum Ya'jud Wa Ma'jud Dan Sekuil Melahirkan Kaum Bangsa Armen Atau Mungkin Sekarang Armenia Ada Pun Sam Itu Juga Mempunyai Lima Putra Yang Bernama Ar-Fahshad Itu Moyangnya Bangsa Arab Yang Kedua Khazim Itu Moyangnya Sebagian Kaum Cacat Itu Bertempat Di Daerah Yaman Dijuluki Kaum Anah Nasanis Yang Ketiga Hawil Itu Moyangnya Bangsa Suku Ima Likah Dan Ima Adiyah Itu Juga Bangsa Arab Yang Keempat Irim Itu Moyangnya Bangsa Kaum Ad Dan Samud Kelima Syam Likah Itu Tak Punya Keturunan Maka kita Lanjut Kisahnya Wahai Para sahabatku Sekalian Saat Sudah Tiba Waktunya Nabi Nuh Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Wafat Malaikat Maut Lalu Datang Dan Mengucapkan Salam Salam Alaika Ya Nabi Allah Dijawab Oleh Nabi Nuh Wa Alaikassalam Siapa Kamu Rasanya Kok Aku Gemetaran Mendengar Salam Kamu Tanya Nabi Nuh Saya Malaikat Maut Wahai Nabi Allah Yang Akan Mencabut Nyawa Anda Wajah Nabi Nuh Seketika Itu Langsung Pucat Dan Malaikat Maut Bertanya Lagi Wahai Nabi Allah Kenapa Engkau Takut Apa Masih Kurang Anda Hidup Di Dunia Ini Padahal Anda Ini Itu Orang Yang Paling Panjang Umurnya Dibanding Orang Orang Yang Lain Dibanding Nabi Nabi Yang Lain Kata Nabi Nuh Ya Memang Benar Saya Merasakan Dunia Ini Hanya Ada Dua Pintu Pintu Masuk Dan Pintu Keluar Pintu Kelahiran Dan Pintu Kematian Kemudian Malaikat Maut Menawarkan Gelas Berisi Minuman Dari Surga Ini Ini Wahai Nabi Nabi Minumlah Pasti Anda Akan Merasa Tenang Dan Setelah Nabi Nuh Minum Air Lalu Nabi Nuh Tergeletak Dan Wafat Manfaat Dan Bisa Memberi Kita Keberkahan Fiddin Wadun Yawal Akhirah Kami Akan Melanjutkan Kisah-kisah Yang Lain Dan Masih Banyak Kisah-kisah Yang Lain Tentunya Tentang Kisah-kisah Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh